Oke, the dilemma was begin around 2 weeks ago Jadi, sekitar 2 minggu kemarin Gue itu lagi coba-coba Omeh TV Nah, Omeh TV itu idenya dari mana? Itu dari adeipar gue Jadi, around 2 weeks ago Adeipar gue itu lagi buka-buka komputer Dan dia lagi live Bukan live sih, lagi ngobrol-ngobrol di Omeh TV Nah, beberapa platform seperti Omeh TV Atau, oh dulu tuh namanya Omegle Itu sering banget dikaitkan dengan hal-hal yang bersifatnya negatif Contohnya, seperti live yang joget-joget lah Nanti nyawer lah Pokoknya, kesannya nggak baik aja gitu loh Nah, tapi kalau kita as a civil person ya Maksudnya, manusia yang tahu adat Manusia yang tahu santun Ternyata isinya itu nggak semua seperti itu guys Jadi, jangan langsung di, apa ya Langsung kayak local judge Langsung di judge bahwa kalau live di platform seperti itu Atau ngobrol di tempat seperti itu Itu penuh dengan trick dan intrig yang negatif Betul sih, memang nggak semuanya Betul memang nggak semua bakal I mean bakal apa ya Bakal jelek atau negatif Nggak semua But ada sisi negatifnya, pasti akan ada But banyak sisi positifnya Nah, contohnya Kemarin itu gue baru live Ya, itu ternyata dia adalah seorang sound engineer Mixing dan mastering di Nashville Studio Nashville di USA Yes, di daerah Nashville Jadi, berawal dari Ome TV itu Kita ngobrol-ngobrol Dan terus Akhirnya gue ketemu sama dia Dan terus kita random ngomong aja Random ngomong tentang hal-hal yang bersifatnya music ya Of course ya Kayak plugin yang kita pakai Terus Between perbedaan antara analog dan digital Sekarang itu Lebih banyak plugin untuk Apa? Plugin untuk mixing sama string itu Orang udah jarang banget Pakai analog Kenapa? Karena udah terbantu dengan digital Ada pro dan kontranya Terus ada ngobrol dengan beberapa Temen lokal juga Ada yang nyanyi Ada yang Ada dari Medan Terus ada ngomong politik juga Jadi, kalau mau dibilang Ome TV Itu sepenuhnya kayak Hal-hal yang kontennya bersifatnya negatif Atau yang aneh-aneh Yang Pokoknya areanya selalu ke negatif aja Gue rasa enggak Gue rasa enggak Tergantung Tergantung Gimana kalian merespon ya Ketika ada konten-konten yang seperti itu Nah, gue paling Gak demen dah konten-konten yang lebay-lebay kayak gitu Jadi Gue kayaknya bakal bikin Ome TV itu Gue akan jadiin Bukan kayak public reaction ya Jadi kayak Semacam Apa mungkin ya Kayak Sesi tanya jawab Mostly kebanyakan Seputar politik yang gue cari gitu loh Untuk bertukar pikiran Sama temen-temen yang ada Di Ome TV Nah, beberapa kemarin Ketemu banyak banget Ngobrol banyak banget Gue dapet banyak banget ilmu Gue dapet banyak banget insight yang baru Tentang how Berpolitik yang baik dan benar Terus Banyak ngobrol tentang sejarah juga Dan akhirnya Banyak pencerahan-pencerahan baru Karena temen-temen baru ini Ya luar biasa gitu loh Ngobrolnya Oke, bagaimana menurut kalian Kalau gue akan bikin video live Ngobrol di Ome TV gitu Dan nanti gue upload ke Youtube What do you think? What do you think? Let me know in the comment below Bye-bye 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 Bye-bye